Pertanyaan dari Jakarta, mohon tanggapan menurut Jokam Da'wah Syekh berubah-ubah tidak sama pada saat masih berada di Jokam dengan setelah keluar dari Jokam. Baik, memang saya sendiri juga mendengar dan melihat di medsos potongan-potongan nasihat atau dakwah saya sebelum keluar dari Jokam dan setelahnya. Lalu diperbandingkan, lalu dibenturkan. Untuk Jokam itu senjata. Senjata artinya untuk mengelabui jamaah di bawah supaya tidak mendengarkan saya dan teman-teman. Dengan judul jangan ikuti itu, itu pelin-pelan. Dulu sama sekarang, tidak sama. Secara umum saya jawab, insya Allah secara tafsir akan kita terus klarifikasi masalah ini. Secara umum begini. Jadi, kalau boleh dibikin tahapan, saya dan teman-teman itu mengalami tiga kondisi. Yang pertama, sebelum kami belajar di Mekah. Yaitu kurang lebih sebelum tahun 2003. Sebelum tahun 2003. Yaitu banyak nasihat atau pidato atau penyampaian saya yang juga di-upload di Unggah. Maka, saya nyatakan bahwa sebelum saya dan teman-teman belajar di Mekah, kondisi saya dan teman-teman sama seperti umumnya Jokam. Atau umumnya Mubalek Jokam. Yaitu, belum mengerti akidah yang benar seperti apa. Masih takfiri, mengkafirkan semua golongan di luar Jokam. Dan lain-lain kejahilan yang ada pada saat itu. Maka, saya katakan, saya nyatakan, jangan dijadikan pedoman, buang. Semua itu buang. Karena, saya mengatakannya dalam kondisi saya belum mengerti ilmu. Belum belajar di Masjidil Haram. Belum kenal apa itu akidah yang benar. Yang kedua, fase kedua, saya dan teman-teman sedang belajar di Masjidil Haram. Yaitu pada tahun, kurang lebih tahun 2003, kalau saya pribadi sampai 2010. Sedang belajar. Nah, pada saat sedang belajar itu, kondisi secara umum, saya dan teman-teman ada, tetap masih berada di kalangan Jokam. Pada saat itu, saya dan teman-teman intinya, ingin belajar sampai tuntas di Mekah. Ya, ingin belajar sampai tuntas. Maksudnya begitu. Supaya ilmunya banyak, harapannya. Supaya banyak paham tentang, apa namanya, kitab-kitab para ahli ilmu zaman dulu. Lalu bisa ikut membawa amanat, memperbaiki Jokam khususnya, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu niatnya. Sehingga pada saat itu, ketika keluar statement atau ucapan-ucapan dari kami, itu juga masih dalam kondisi, kami itu keadaan terpaksa. Ya, intinya saat itu, ketika kami di Mekah, terutama ketika ada namanya Pak Meludin keluar dari Jamaah. Keluar dari Jokam. Tuk kami di Mekah itu, betul-betul corak Jawa itu ditanting. Ditanting. Dan setengahnya diancam. Kalau betul perkataan Pak Meludin kok, sama dengan kami yang ada di Mekah, kami jelas pulang. Dipulangkan. Berarti enggak terus belajar di sana. Sehingga ada beberapa kejadian di sana, termasuk kami menyusun namanya Luzumul Jamaah. Insya Allah nanti akan kita rinci klarifikasinya juga. Itu dalam kondisi kami terpaksa. Sehingga kami menulis sesuatu yang seakan-akan menguatkan penyimpangan Jokam. Jadi fase kedua itu, ketika kami belajar di Mekah. Kurang lebih 2003-2010, kalau teman saya Ustaz Abdullah Bantul, sampai 2015 awal. Nah, fase ketiga, kondisi ketiga, kami pulang ke Indonesia. Sekitar tahun 2003 akhir, sampai 2013. Tadi saya ralat ya. Jadi waktu belajar 2003-2010. Ya, 2010. Nah, kondisi ketiga, atau fase ketiga, 2011. Kondisi 2011 sampai 2017. Itu kami masih berada di tengah-tengah Jokam. Terus terang, memang banyak sekali bahasa-bahasa yang di situ, istilahnya menyamarkan sesuatu. Karena apa? Karena kami ingin betul-betul memperbaiki kondisi Jokam penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam akidah. Dan beberapa bid'ah-bid'ah yang besar yang ada di dalamnya. Dengan cara kami mengisi keilmuan. Mengenalkan ilmu. Soalnya, dulu kami juga membayangkan, kami setelah sampai di Mekah itu ya juga berbulan-bulan, bahkan tahunan juga untuk bisa menerima total dengan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya. Akidah yang benar, akidah lusunna wal jamaah dan lain-lain. Jadi kami membayangkan ketika dari Jokam itu banyak orang yang betul-betul paham ilmu, ngerti ilmu betul, ngerti Quran, hadis betul, hafal, paham. Dan membaca bagaimana para ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu mengertikan Al-Quran, mengertikan hadis apa itu, ijma' dan lain-lain. Ngerti kaedah-kaedah keilmuan, fa insyaallah tidak sulit untuk berubah menuju kebaikan dan kebenaran. Itu sehingga kami berusaha dalam tujuh tahun itu ya memperbaiki. Itu kondisinya. Jadi kondisi secara umum begitu, jadi tujuh tahun pun itu kami juga gak bisa terang-terangan. Nah, setelah itu barulah, apa katanya? Setelah DNA, setelah dikeluarkan, baru kami bersuara apa adanya, ilmu kita sampaikan apa adanya. Jadi bagi saudara-saudara yang menanyakan hal ini, tolong semua sebelum kami di DNA jangan dipakai. Jangan dipakai. Udah buang aja semua. Karena itu bisa diartikan, bisa memang artinya salah karena memang belum belajar, atau kalimat-kalimat yang kami mubhamkan, masih samarkan. Sehingga bisa diartikan arti yang lain-lain. Insyaallah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax